Kasus penembakan yang menawaskan tiga orang di Desa Lesimpang, Kecamatan Jenib, Kabupaten Biren Aceh, Senin Malam menambah panjang. Daftar kasus kekerasan yang terjadi di Aceh, Jelang Pemilu 2014. Berikut sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di Aceh akhir-akhir ini. Rumah usai ini calon legislatif Partai Nasdem dilempar bom Molotov oleh orang tadi kenal, Jumat ini hari 21 Februari silam. Pintu rumah hangus terbakar, sementara sebagian kaca rumah pecah. Pada 26 Februari, kader Partai Aceh terlibat bentrok fisik dengan kader Partai Nasional Aceh. Akibat bentrokan ini, mobil salah seorang caleg Partai Aceh Agustina dirusak masa pendukung caleg Partai Nasional Aceh Ilyas Safi'i di Desa Hagus Selatan Lok Semawe. Sebelum terjadi perusahaan mobil caleg Partai Aceh, caleg Partai Nasional Aceh Ilyas Safi'i terlibat bentrok fisik dengan kader Partai Aceh. Akibat bentrok fisik itu, Ilyas mengalami luka memahari bagian perut dan leher. Kekerasan jalan pemilu di Aceh terus berlangsung. Rabu 19 Maret, ratusan simpatisan Partai Aceh merusak kantor pemenangan calon legislator Tagore Abu Bakar dari PDI Perjuangan Kebupaten Aceh Tengah. Perusahaan ini diduga sebagai balasan atas kejadian serupa yang dialami Partai Aceh sehari sebelumnya. Pada Jumat malam 21 Maret, kader Partai Aceh Ahmad Suib ditembak orang tak dikenal. Kader Partai Aceh asal desa Alwe Bukit Lok Sukon ditembak saat berada di dalam mobil di kawasan desa Ulepulo, Dewantara, Banda Aceh. Tembakan mengenai gakiri korban yang langsung dilarikan ke rumah sakit Arun. Kekerasan berlanjut sehari sesudahnya. Sabtu Dini hari, 22 Maret, rumah komandan Satgas Partai Nasional Aceh, Amri alias Atok, di desa Utenbayi, Kota Lok Semawai, Provinsi Aceh, dirusak masa Partai Aceh. Kacau rumah dan seluruh perabota rumah hancur. Insiden tersebut tidak berlangsung lama karena polisi segera datang ke lokasi dan menangkap 45 kader Partai Aceh yang diduga pelaku perusahaan rumah Satgas Partai Nasional Aceh itu.